Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama lengkap saya Paulus Kulabura Kelas B Semester 7 reguler sore Disini saya akan membahas Tugas review buku yang ke-13 Dengan mata kuliah Kajian seminar masalah-masalah sosial Dengan tema Dinamika hubungan antara kelompok Memeriksa dinamika hubungan antara kelompok Studi tentang hubungan antara kelompok menarik sekaligus menantang Karena hubungan terus berubah Pola hubungan mungkin berubah banyak alasan Industrialisasi, urbanisasi, pergeseran pola migrasi Jadi pergerakan fisik, ekonomi ke atas atau ke bawah dan sebagainya Namun terkadang hubungan yang berubah Juga mencerminkan perubahan sikap Seperti misalnya Dalam interaksi antara orang kulit putih dan penduduk asli Amerika Putih akhirnya mengubah penekanan Ekspolitisasi, pemusnahan, isolasi, segregating hoa, paternalisme, asimilasi, paksa dan baru-baru ini toleransi terhadap pluralisme Dan pemulihan secara tertentu Tapi tidak semua penduduk asli Amerika Demikian pula Afrika dapat orang Amerika Asia Amerika Yahudi, Katolik dan kelompok minoritas lainnya Semuanya memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan masyarakat tuan rumah Beberapa peristiwa dunia baru-baru ini Juga menggambarkan perubahan kelompok Dominan terhadap kelompok minoritas Migrasi besar-besaran dari beragam orang ke dalam Belgia Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Sweden, dan Inggris Raya memicu reaksi balik di masing-masing negara tersebut Hukum baru yang ketat diberlakukannya Di sebagian besar negara ini pada tahun 1990-an Menghasilkan peningkatan yang nyata Deportasi kekerasan Juga berkobar terutama Jerman Dan Italia Dimana pemuda neonasi Menyerang orang asing Dan mengebom tempat tinggal mereka Di tempat lain Hubungan antar kelompok Berflutuasi Seperti antara Hindu dan Muslim di India Muslim dan Kristen di Lebanon Dan Afrika Arab dan Yahudi di Timur Tengah Dan Muslim, Sunni, dan Syajjah Di Irak Semua melalui periode Kekacauan dan ketenangan Dalam berurusan satu sama lain Bidang hubungan ras dan etnis Memiliki banyak Ahli teori dan peneliti kegator Memeriksa peristiwa yang berubah Dan pola migrasi Setiap tahun Keluar menuangkan penelitian dan informasi baru Menambah pengetahuan kami Wawasan baru Konsep-konsep baru Dan interpretasi Baru dari pengetahuan lama Membanirin mereka yang tertarik pengamat Apa yang harus dipahami oleh Sosiolog Dan siswa Oleh karena itu Bukanlah fenomena yang tetap Dan statis Melainkan Dinamis Selalu berubah Satu tentang Yang kita pelajari lebih banyak Sepanjang waktu Evaluasi apa yang dikatakan Perspektif sosiologis Tentang kelompok minoritas Melalui penyelidik Ilmiah Sosiolog berusaha Untuk menentukan kekuatan Sosial Yang mempengaruhi perilaku Dan untuk Mengidentifikasi Pola berulang Yang membantu mereka Bertaruh Untuk memahami perilaku itu Menggunakan dokumen Sejarah laporan survei Nografi materi Jurnalistik Dan Observasi langsung Semuanya dilakukan Secara sistematis Mengumpulkan bukti empiris Tentang Hubungan antar kelompok tersebut Sosiolog Kemudian menganalisis Data ini Untuk menemukan Dan mendeskripsikan Penyebab Fungsi hubungan Makna dan konsekuensi Dari harmoni Atau ketegangan Antar kelompok Tidak semua Namun para Ologis Setuju Saat menafsirkan data Berbagi teori Ide, konsep Dan bahkan ideologi Dan prasangka Dapat mempengaruhi Sosiolog Kesimpulan juga Ketidaksepakatan Di antara Sosiolog Tidak lebih biasa Daripada bidang lain Investigasi Ilmiah Seperti Debat fisika Tentang penciptaan Dalam semesta Perdebatan Kejiwaan Tentang apa Yang merupakan Gangguan mental Atau genetik Dan sebagainya Perdebatan Ilmiah Tentang apakah Keturunan Atau lingkungan Lebih penting Membentuk Perilaku Meskipun demikian Teori Sosiologis Yang berbeda Memainkan Peran penting Peran dalam fokus Analisis Dan kesimpulan Dan menyelidiki Sosiologis Tiga perspektif Utama Membentuk Studi minoritas Teori Fungsionalis Konflik teori Dan teori Interaksionis Dalam kondisi ideal Masyarakat akan melakukan Berada dalam keadaan Simbang Dengan semua bagiannya Berinteraksi secara harmonis Masalah muncul ketika Bagian-bagian dari Sistem sosial menjadi Tidak berfungsi Mengganggu Kesimbangan masyarakat Disorganisasi sistem ini Dapat terjadi karena Berbagai alasan Tetapi penyebab Paling sering adalah Perubahan sosial Yang dapat Terjadi Cepat Di salah satu bagian Sistem Memerlukan penyesuaian Kompensasi Di tempat lain Tetapi ini biasanya Dilakukan tidak terjadi Cukup Tepat Mengakibatkan Ketegangan Dan konflik Beberapa komponen Struktur Sosial Memiliki fungsi Yang nyata Jelas Dan hasil Yang diinginkan Tetapi mereka sering Melakukan fungsi Laten Tersembunyi Dan tidak Hasil diharapkan Misalnya Fungsi jelas Dari program Visa turis Adalah untuk Menarik Pengunjung asing Untuk membangun Niat baik Untuk merangsang Ekonomi lokal Di tempat-tempat Yang mereka Kunjungi Sehingga Meningkatkan Produk Domestik Bruto P Atau PDB Satu akibat Yang tidak disengaja Adalah Ribuan pengunjung Tidak kembali Setelah Visa mereka Habis Dan tetap Tinggal Di negara itu Sebagai Alien Ilegal Fungsi analis Melihat Disfungsi Sebagai Ketidak Sesuaian Sementara Dengan Yang lain Masyarakat Bijaksana Yang Saling Tergantung Dan Relatif Harmonis Karena Cara Pandang Ini Berfokus Pada Stabilitas Sosial Masalah Utama Dalam Analisis Disorganisasi Sosial Ini Adalah Apakah Akan Mengembalikan Kesimbangan Keadaan Sebelum Dia ganggu Atau Mencari Kesimbangan Baru Dan Berbeda Misalnya Bagaimana Kita Mengatasi Masalah Pekerja Tidak Berdokumen Apakah Itu Mengusir Mereka Untuk Menghilangkan Ekspolitas Mereka Mereka Dugaan Depresi Skala Upah Regional Dan Biaya Tinggi Mereka Membayar Pajak Dalam Bentuk Tunjangan Kesehatan Pendidikan Dan Kesejahteraan Atau Apakah Kita Mengabulkan Mereka Amnesti Membantu Mereka Memasuki Arus Utama Ekonomi Dan Menutup Perbatasan Kita Terhadap Entry Tidak Berdokumen Berdokumen Lebih Lanjut Apapun Solusinya Dan Keduanya Saran Tidak Menghabiskan Kemungkinan Fungsionalis Menekankan Itu Semua Masalah Minoritas Dapat Diselesaikan Melalui Penyesuaian Sosial Sistem Yang Mengembalikannya Ke Kondisi Akwilibrium Alih-alih Perubahan Besar Pada Fail Masyarakat Mereka Lebih Memilih Koreksi Yang Lebih Kecil Dalam Masyarakat Yang Sudah Berfungsi Sekian Dan Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Semua Terima 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 Terima